Hai guys, kembali lagi bareng gue di Barai Anime Gimana kebar kalian para aproker kuliner yang doyan makan seblak pake nasi? Semoga usus kalian selalu diberi kesehatan dari berbagai serangan bentuk cabai Karena pada kesempatan kali ini gue mau nerusin kisah si tukang masak di dunia isekai Dan cerita yang gue bawain berdasarkan like novelnya Untuk yang gue bahas di video ini cerita di volume 9 bab keempat Sebelum ke videonya, seperti biasa gue mau baca beberapa komentar yang masuk di video sebelumnya Yang pertama ada dari Ed Aradeas Selamat min 5.000 subscriber Hehehe, Alhamdulillah salah satunya karena kalian semua channel ini sudah mencapai 5.000 subbreaker Target sih di akhir tahun ini bisa mencapai 10.000 subbreaker Jadi gue secara pribadi meminta doa pada kalian semua semoga target itu bisa tercapai Amin Selanjutnya ada dari Ed Multifators Min mau nanya, lu nonton Tensura gak Min? Oh, kalau Tensura gue gak nonton bang Karena 1-2 kesibukan jadi gak semua anime gue tonton Tapi dari zaman gue masih bercita-cita jadi presiden Sampai saat ini cita-cita jadi pro player Satu anime yang terus gue pantau yaitu One Piece Hehehe, masih nunggu endingnya seperti apa Yang terakhir ada dari Ed User F1 Mantap, akhirnya Fel, Sui, dan Dora datang ke surganya Hehehe, betul-betul-betul Tapi yang keteterannya si Mukoda Dia harus mengolah dulu sebelum dimasak Dan proses memasaknya juga si Mukoda yang kerjakan Ketika familiarnya mah, ongkang-ongkang kaki nunggu matang Oke lah, mungkin segitu dulu beberapa komentar Yang bisa gue bacain di video ini Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe channel ini Biar gak makin panjang lagi openingnya Kita langsung saja gaskin ke pembahasannya Melanjutkan kisah sebelumnya Dimana Louis Indegang mendatangi Mukoda Berharap Mukoda mau membuat alat berburu mereka lebih baik Selain itu, mereka juga mendapatkan 2 bungkus daging bawah tanah yang cukup besar Hingga anak-anak itu harus meminjam gerobak pada seorang bapak-bapak tua kenalan mereka Anak-anak itu terlihat sangat bahagia bisa membawa pulang hadiah yang begitu bagus Dan mereka juga terlihat lelah setelah beberapa saat yang lalu Mukoda merasa mereka seperti memiliki pola pikir tentara bayaran Tapi hal itu membuat mereka akan terbiasa bekerja di masa depan Lalu Mukoda melempar sebuah pertanyaan pada Louis Louis, kamu bilang baru saja bekerja bukan? Berapa penghasilanmu sehari? Tanya Mukoda Hmm, maksudmu berapa banyak aku dibayar? Sekitar 7-8 tembaga Memang tidak banyak Tapi kami benar-benar sangat bersyukur atas pekerjaan itu Louis menimpali Kemudian Mukoda mencoba memberi tawaran pekerjaan pada mereka Jika Mukoda masih mempunyai banyak jeruan dan daging yang belum dibersihkan Jadi jika Louis dan yang lainnya mau kembali untuk membantunya Mukoda akan membayar masing-masing orang satu perang Ditambah Mukoda akan memberi mereka makan juga Hah, benarkah itu kakak? Ya, kami akan melakukannya Kata Louis terlihat senang Tapi bukankah kamu harus menanyai dulu teman-temanmu Mukoda menimpali Disini Louis sangat percaya mereka juga akan berkata iya Dan benar saja saat Louis mengatakan hal itu kepada teman-temannya Mereka bersorak Karena selain mendapat bayaran lebih dari biasanya Mereka juga akan makan makanan yang enak lagi seperti tadi Oke, kalau begitu Sampai jumpa esok pagi Kata Mukoda Dan anak-anak itu mulai pulang dengan gemuruh suara bahagia Baru juga beberapa langkah berjalan Louis menghentikan perjalanan pulang mereka Kakak, terus gimana dengan alat berbunuh kami? Kata Louis yang kembali ke hadapan Mukoda Astagfirullah, aku lupa Louis Mukoda menimpali Ya, karena hal-hal bahagia yang anak-anak itu dapat Membuat mereka juga lupa dengan tujuan mereka mendatangi Mukoda Lalu Mukoda meminta balok kayu yang mereka bawa Dan diserahkannya pada Sui Sui tolong ubah balok kayu ini seperti yang sebelumnya ya Kata Mukoda Dalam sekejap mata Balok kayu itu berubah menjadi lebih baik lagi Dan layak disebut sebagai senjata Anak-anak itu kembali bersorak Karena telah mendapatkan senjata baru untuk berburu Serempak mereka mengucapkan terima kasih Semari berjalan pulang Singkat cerita Di pagi hari Setelah Mukoda dan yang lainnya selesai sarapan Ia menunggu kedatangan Louis dan teman-temannya Tidak lama terdengar suara gemuruh di balik pagar Hei kak, kami datang Louis berteriak di balik pagar Mukoda pun menghampiri anak-anak itu Hei hei, tunggu sebentar Kok jadi balik gini ya? Kata Mukoda dengan muka kebingungan Kerumulan anak-anak nampak jelas lebih banyak dari kemarin Ya, tentang itu Louis mulai merasa bersalah Matanya beralih ke arah lain dan ke arah Mukoda kembali Jadi polanya sama seperti kemarin Ketika mereka kembali sambil membawa daging dan membawa alat berburu yang baru Anak-anak lain di pantai asuhan mulai menanyai Louis Mereka mendapatkan barang-barang itu dari mana Saat itulah anak-anak mulai berbicara tentang daging panggang dan tawaran pekerjaan Mukoda Itu sebabnya saat ini begitu banyak anak-anak yang datang Mereka bersikeras datang karena beberapa anak-anak bercita-cita ingin menjadi seorang koki dan mempunyai restoran mereka sendiri di masa depan Dari kumpulan bocil-bocil itu, Mukoda melihat beberapa balita sekitar umur 5 tahunan yang ikut bersama mereka Alasan kenapa mereka membawa balita itu karena jika ditinggal di pantai asuhan tidak ada lagi yang menjaga mereka Tidak lama beberapa balita mulai menangis karena ingin bermain Dirasa hal itu akan mengaguh pekerjaan Louis dan yang lainnya hari ini Beberapa anak bergantian bekerja dan mengasuh Kemudian Mukoda juga meminta bantuan Vel menjaga anak-anak itu Hei, kenapa aku dibebani tanggung jawab pengasuh bocil-bocil ini Kata Vel terlihat sangat kesal Bukan hanya kamu Vel, Dora dan Sui juga bersamamu Mukoda menimpali Ya, Sui ingin bermain dengan semua orang Kata Sui menimpali sambil melompat di samping anak-anak bantian asuhan Melihat itu, anak-anak juga mulai bermain bersamanya Hei Tuan Serigala Kata Flora, salah satu anak gadis manusia menempel pada Vel Aku juga ingin melakukan itu Gadis bertelinga kucing dari manusia hewan mengikutinya Setelahnya menyusu beberapa anak juga mulai menempel pada Vel Hei, bocah anak hal, tinggalkan aku Semua balita menempel pada Vel dan menikmati kelembutan bulu-bulunya Cuaca di luar juga begitu sangat cerah Karena sepertinya anak-anak itu menyukai Vel Jadi Mukoda meminta Vel untuk menjaga mereka Sedangkan Mukoda bersama anak-anak lain Akan bekerja membersihkan jerawat dan daging Hasil dari perburuan mereka di dalam dungeon Oke, aku mengenalkan kalian Berhati-hatilah untuk tidak menyakiti mereka Dan jangan biarkan mereka pergi keluar rumah Kalian bertiga menjaga anak-anak bersama Dan aku akan membuat sesuatu yang enak untuk makan malam Kata Mukoda pada ketiga familiarnya Beberapa anak dewasa menanyai Mukoda Apa tidak apa-apa menyerahkan pengasuhan pada familiar Mukoda Mukoda meyakinkan mereka jika familiarnya sangat dapat diandalkan Dan saat ini Mukoda ingin semua anak-anak dewasa Membereskan pekerjaan mereka Lalu anak-anak itu mulai mengerjakan apapun yang Mukoda perintahkan Sambil menanggung aliran kegeluhan dari mereka Namun diantara anak-anak itu yang bersitu-situ ingin menjadi seorang koki Bergumam pada diri mereka sendiri Dengan penuh semangat Oh begitu, jadi begini caramu menghilangkan bau jerawat Mereka juga banyak bertanya pada Mukoda Ya, Mukoda juga memastikan untuk mengajari mereka sebanyak yang Mukoda bisa Beberapa waktu berlalu Pekerjaan dari anak-anak itu telah beres Bersamaan dengan itu Mukoda juga telah membuat makanan yang enak untuk semuanya Sekarang ayo kita makan Karena jumlah kalian banyak, kita makan di halaman Kata Mukoda yang membuat anak-anak di sana bersemangat Dan mulai berlarian ke halaman Di sana terlihat para balita yang diasuh Fel sedang tertidur lelap di antara tubuhnya Sui dan Dora juga tertidur di sana Kamu akhirnya datang, lakukan sesuatu pada neraka kecil ini Mereka terus menarik buluku dan mencoba memanjatiku Hal-hal ini jauh lebih jahat daripada monster manapun Kata Fel terlihat kelelahan Mukoda menjelaskan jika mereka masih sangat muda Jadi mereka tidak mengenal konsep ketakutan Mereka akan melakukan apapun yang diinginkannya Kemudian Mukoda menyuruh Louis membangunkan anak-anak balita yang tertidur di tubuh Fel Setelah dibangunkan, beberapa anak mengurutup pelan Tetapi begitu mendengar bahwa saat ini mereka akan mendapatkan makanan yang enak Serempak semua anak yang tertidur itu mendadak segar bugar Mukoda menghabiskan beberapa daging kokres untuk dijadikannya Karage Dan saus berbahan dasar kecap menjadi satu dengan saus berbahan dasar garam Anak-anak sangat menyukai makanan itu Dan tumpukan Karage yang Mukoda hidangkan menghilang dalam sekejap Kemudian Fel, Dora, dan Sui mengikuti kerumbunan anak-anak Dan memakannya juga sebanyak itu Apa Karagenya enak? Tanya Mukoda dan anak-anak itu mengangguk penuh semangat Dengan mulut masih penuh Karage Hahaha, kalian makan yang tenang karena masih banyak lagi Kata Mukoda Tetapi mereka tetap bergegas mengisi mulutnya secepat mungkin Ah, saya hampir lupa Ini untuk Mukaka Louis baru mengingat sesuatu sambil menyejali mulutnya dengan Karage Dan ia mengeluarkan sebuah kertas dari sakunya Surat itu dari Ketua Panti Asuhan Ia mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang telah Mukoda berikan Ketua Panti Asuhan meminta maaf karena tidak bisa mengucapkannya secara langsung Karena baru-baru ini pembantu di sana mengundurkan diri Jadi dirinya dan beberapa orang saja yang mengurus Panti Asuhan sekarang Louis menjelaskan di Panti Asuhan itu mungkin ada sekitar 60 anak Malah ada juga yang masih bayi Dan itu cukup menyulitkan bagi pengurus di sana Mendengar itu membuat hati Mukoda tergerak untuk dapat membantu mereka saat pergi ke gota Biasanya Mukoda tidak suka memberi sumbangan yang tidak jelas akan dipakai apa Tapi kali ini hatinya tidak merasa ragu Karena ia tahu semua itu untuk anak-anak Lalu terdengar beberapa anak-anak mulai bergumam dengan purut mereka yang sudah kekenyangan Ini benar-benar enak Tuhan, aku ingin belajar cara membuat karage Kata salah satu anak yang ingin menjadi seorang koki Tapi sebelum itu mereka ingin Mukoda mengajarinya cara memasak jeruan dulu Yang baru mereka bersihkan hari ini Ya Tuhan, tolong ajari kami memasak jeruan Kata dua anak-anak yang bercita-cita menjadi seorang koki Bernama Mayrat dan Enzo Tapi aku tidak pernah mengatakan membuka loongan magang Kata Mukoda Kedua anak itu sangat bersemangat dan terus memohon pada Mukoda Ah baiklah, tapi sudah terlambat hari ini Jadi lain kali ya Kata Mukoda pada kedua anak itu Lain kali, tepatnya kapan Tuhan? Besok kah? Tolong jelaskan tentang itu Kedua anak itu kembali bertanya Ya besok kalian bisa datang di waktu yang sama precis Dengan kalian datang hari ini Mukoda menyerah pada tekadan dari tekad yang kuat kedua anak itu Dan setelah mendengar itu Keduanya tersenyum Mereka berjanji akan belajar dengan sungguh-sungguh Setelah semua pekerjaan hari ini selesai Mukoda mulai membayar mereka satu koin perah untuk hari ini Anak-anak itu merasa senang Seraya mengucapkan rasa terima kasih kepada Mukoda Singkat waktu di keesokan harinya Kedua anak yang akan belajar memasak pada Mukoda telah datang Mereka datang lebih pagi dari janwal Mereka berdua melakukan itu karena tidak ingin mengecewakan Mukoda kalau datang telat Jadi mereka memilih untuk datang lebih pagi Eh baiklah Kalau begitu ikut denganku ke belakang Mukoda mengajak kedua anak itu Setelah berada di dapur Mukoda berkata jika cara memasak jeruan tidaklah rumit Yang terpenting adalah apa yang dipelajari kemarin Yaitu proses membersihkan jeruan itu sendiri Jika itu dilakukan dengan benar maka cara memasak seperti apapun tetap akan membuat rasanya enak Di hari itu benar-benar Mukoda dedikasikan untuk melatih kedua muridnya Banyak hal diajarkan Mukoda seperti cara memasak, cara memilih bahan-bahan, dan lain-lainnya Ketika Maynat dan Enjo berhasil membuat daging panggang buatan mereka sendiri Mereka berteriak Ya kita bisa meraih kemenangan dengan ini di acara festival daging nanti Hei apa yang kalian katakan? Mukoda bertanya Kemudian Maynat dan Enjo menjelaskan Festival daging sesuatu yang dimulai sekitar 8 tahun yang lalu Untuk merevitilasi kota Dan diadakan setahun sekali Aktifitas utama dari festival ini Hanyalah menikmati semua daging yang dihasilkan dungeon hei kota ini Acaranya sendiri biasanya diadakan selama 3 hari Namun untuk tahun ini acara akan diadakan selama 10 hari Bahkan restoran terkenal pun akan membuka kiosk di sana Setiap tahunnya acara ini semakin besar Karena tidak hanya warga kota saja yang datang Melainkan dari luar juga banyak yang berkunjung Dan festival ini juga memberi kesempatan mereka untuk membuka kiosk di sana Selama ini mereka hanya membuat makanan biasa berkreasi dengan pola pikir anak-anak Namun berkat mukoda mungkin saja di tahun ini mereka akan mendapat hasil yang maksimal Meskipun mereka bisa disukai orang banyak Umumnya seorang yang ingin membuka kiosk atau bisnis harus daftar dulu ke Serikat Pedagang Namun untuk festival ini bahkan seorang bocah Yang masih belajar pun diperbolehkan untuk membuka kiosknya sendiri Dan puncak acara festival ini adalah pengumuman 5 stand terbaik Menurut suara populer pelanggan Kiosk apapun yang masuk di 5 besar akan mendapat peningkatan popularitas Di tahun lalu saja ada sebuah warteg yang dikelola oleh seorang yang bernama Marcus Masuk di urutan 4 besar dan langsung menjadi salah satu tempat makanan populer Padahal warteg itu baru saja didirikan Jika mereka berdua masuk di 5 besar walau belum mempunyai bisnis mereka sendiri Mereka akan bisa bekerja di restoran ternama atau semacamnya Tergantung pada situasi dan kondisi Bahkan bisa mengambil alis sebuah warteg Hmm itu cukup menarik Apakah masih ada slot kosong? Tanya Mukoda yang membuat kedua anak-anak itu terdiam dengan beberapa alasan Kedua anak-anak itu saling berbisik Seharusnya kita diam soal festival ini Tapi ini hebat sih kita mempunyai saingan yang kuat katanya Jadi mereka berencana membuat masakan jerohan untuk dihidangkan di festival Dan jika Mukoda ikut bisa saja ia juga membuat masakan jerohan Tentunya apa yang dimasak burunya itu akan lebih enak Untuk lokasi stand sendiri Siapa yang paling cepat mendaftar mereka bisa memilih dimanapun lokasi yang diinginkan Saat ini beberapa lokasi strategis sudah banyak diisi orang Tinggal lokasi pojokan yang jarang dilewati orang Enjo menjelaskan itu kepada Mukoda Hei kalian seharusnya memikirkan diri kalian sendiri Dibanding memikirkanku yang hanya ingin ikut Demi sebuah kesenangan belakang Kata Mukoda menimpali Kemudian Mukoda juga menambahkan Jika mereka ingin membuat masakan jerohan di festival nanti Bagaimana caranya untuk mendapatkan jerohannya Kedua anak itu baru menyadari hal itu Otak mereka mulai berpikir keras Lalu serempak mereka mendekati Mukoda Meraih tangannya dan menatapnya dengan wajah memelas Lalu berkata Tuhan beri kami bantuanmu Keduanya terus meraih Mukoda Mukoda sendiri tidak keberatan Untuk memberi mereka beberapa item drop jerohan Tapi tentunya itu tidak gratis Sebagai imbalannya Mukoda ingin mereka berdua membantunya Menyiapkan hidangan untuk festival nanti Tapi Maynard dan Enjo hanya bisa membantu Mukoda satu hari Itu karena dua hari sebelum hari acara berlangsung Mereka berdua juga harus mempersiapkan makanan untuk stand mereka sendiri Setelah dipikir-pikir lagi Item box milik Mukoda dapat menghentikan waktu Jadi kapanpun ia membuat makanannya Jika dimasukkan ke dalam item box Kondisi makanan itu tidak akan berubah Sama seperti awal ia memasukkannya Mereka pun deal dengan kesepakatan itu Singkat waktu Mukoda mulai mendaftarkan Untuk membuka kiosnya sendiri di festival daging Prosedur pendaftaran hanya sederhana Selain mengisi formulir Mukoda juga membayar uang sebanyak tiga perak Setelah menyelesaikan pendaftarannya Tidak ada lagi yang akan Mukoda kerjakan Jadi ia memutuskan untuk menyelajahi dungeon daging lagi Dan ketiga familiarnya yang merasa bosan Mendesak Mukoda untuk pergi ke dungeon hingga tiga kali balikan Setiap kali mereka memasuki Mukoda selalu mendapatkan banyak potongan daging Dan itu adalah jumlah yang sangat diluar nalar Sampai Mukoda berpikir untuk meninggalkannya saja Tetapi sangat membajir juga Kalau ditinggalkan begitu saja Akhirnya Mukoda memasukkan semua daging-daging itu ke dalam item box Saat ini jumlah daging di dalam item boxnya cukup banyak Mukoda juga sudah menjual beberapa daging ke guild petualang Dan itu cukup membuat guild master Giannino sangat senang Rupanya menjelang festival permintaan daging sapi bawah tanah Yang telah berevolusi meningkat hingga tiga kali lipat Itu membuat guild petualang kewalahan Beberapa waktu berlalu Mainat dan Enjo datang ke rumahnya Sesuai kesepakatan mereka akan membantu Mukoda Menyiapkan hidangan untuk festival daging Selain mendapat bantuan jeroan Mereka berdua juga mendapat pembelajaran lagi dari Mukoda Dan dapat melihat secara langsung setiap detail proses memasak Mukoda Hidangan yang akan Mukoda sajikan adalah hotdog Sebetulnya banyak sekali orang membuat masakan sosis Tapi tidak ada yang tahu sosis juga bisa dipadukan dengan roti yang dicampur beberapa jenis saus Dengan bantuan Mainat dan Enjo Mukoda dapat membuat sosis dalam jumlah yang cukup banyak Sosis diisi dengan daging sapi bawah tanah Dan daging lainnya yang Mukoda dapat di dalam dungeon Mereka berdua dibuat terkejut Setelah melihat pisau yang dipakai Mukoda terbuat dari mitril Mainat dan Enjo tahu bahwa Mukoda adalah petualang reng es dari Louis Dan mereka berkata Petualang reng es pasti sangat kaya Kemudian ketika mereka berdua melihat bentuk hidangan yang akan Mukoda sajikan di festival Raut wajah mereka berubah kebingungan Karena mereka baru kali ini melihat sebuah daging yang dibungkus oleh roti Kemudian ditaburi saus Namun ketika mereka mencoba makanan itu Menat dan Enjo berkata Hmm kami harus berusaha sebaik mungkin agar kami tidak kalah dari guru Setelah semua persiapan selesai Mukoda meminta Mednat dan Enjo memperkenalkan dirinya dengan pengurus panti asuhan Karena sebelumnya ia mengetahui dari Enjo di panti asuhan selalu kelebihan gandum untuk membuat roti dari bantuan penguasa wilayah Sehingga Mukoda dapat memesan roti dari panti asuhan Selain itu alasan Mukoda ingin bertemu dengan ketua panti asuhan dan karewati di panti asuhan Untuk memastikan roti yang dibuatnya merupakan roti gulu Tapi guru karewati disana sudah tua Hah apa maksudmu? Asal kalian tahu saja Aku tidak diam-diam berhadap bertemu dengan karewati muda dan seksi Kata Mukoda terlihat kesal disidir kedua bocil kematian Para pengurus disana terlihat sibuk karena kekurangan staff Jadi Mukoda hanya mengatakan apa yang ingin diputuhkan Para pengurus disana bersyukur atas segala sumber penghasilan apapun Biasanya satu potong roti berharga 2 tembaga Dan karena Mukoda memesan roti gulung harganya berbeda masing-masing 5 tembaga Mukoda memesan sebanyak 500 buah Ketika Mukoda membayar 2 emas dan 5 perak sebagai uang buka Ketua sangat bersyukur dan mulai berdoa semoga Mukoda diberkahi oleh Dewi Bumi Kisar Mendengar itu dalam hatinya Mukoda berkata Kau tidak tahu kalau aku sudah mendapatkan hati Dewi Bumi Kisar Lalu Mukoda mulai mengatur pengiriman roti yang dipesannya untuk dikirim langsung ke rumahnya besok Di malam itu yang tersisa hanyalah memasak dan makan sesuatu untuk stamina besok dan tidur lebih awal Dan makanan jeruan adalah cocok untuk hal itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!